Agen Potensi pasar Apapu? Oh potensi pasar ya Potensi pasar, betul, betul Saya punya hadiah, ada di atas Bisa tau lo gak ada coklat Oh, tolong ngapirin ya Tadi ikutnya soalnya ingat Ada di Ransi itu anggung ya Di Ransi, itu Caca Oke ya, karena ibu sudah menyimak, ibu dapat bonus Karena masih bulan karantai ya bu ya Oke, jadi tolong disimak ya Siapa tau kita punya hadiah-hadiah Oke Betul, potensi pasar yang sangat besar Kalau bapak ibu berjualan sekarang Sebelah semua, udah jualan semua ya Bukan, usahkan jualan apa gitu Otomatis udah diberangkan kita bergabung Susah ya Saya bergabung di sini tahun 2004 Dimana pasarnya itu belum banyak Jadi kompetitor masih buka Saya bilang, subscribe lah Kalau sekarang, gimana? Sudah berbeda Tapi gak usah khawatir Masih banyak banget Karena masih banyak orang punya asuransi itu Kalau kita bilang Asal-asalan Cuma karena gak enak lah Atau misalkan ya seadanya aja Jadi Kalau kita ketemu nama nasabah lagi Ada yang ada, aku udah punya, udah punya, udah punya Pas ketemu lagi, kita aja ngobrol Backpack, ternyata Ya, polisnya udah angus, udah left Karena agennya gak tau kemana Karena memang belinya dulu Bukan karena kebutuhan Jadi dia gak lanjut bayar lagi Jadi pasarnya sangat besar Karena masih banyak agen-agen Atau nasabah-nasabah yang belum mendapatkan agen yang profesional Gitu ya Jadi kalau diberi pasar sangat besar Masih sangat besar Jangan khawatir, sangat besar Nah, ini data yang menunjukkan bahwa 30% populasi di Indonesia Masih belum memiliki asuransi Bayangkan ya Jadi kalau kita ketemu sama klien Kadang-kadang mereka bilang Aku udah punya, aku udah punya Tapi begitu kita ngobrol lagi Kita ngobrol nyambung, sebuah penacel Jadi dia bilang Sebenernya aku udah angus semua polisnya Nah Ya Jadi itu yang kita harus jadi profesional disitu Kasian, kadang-kadang Nasabah tapi agennya gak profesional Jadi Jadi sayang itu Jadi sebenernya masih sangat besar Gampang potensinya untuk kita Melayani para nasabah kita Kalau kita gak ambil kesempatan itu Diambil sama orang lain Sayang Ya Jadi masih hanya ada 10% Teman-teman Yang punya asuransi Bayangkan Jadi masih banyak tahun pasarnya Ya Bukan khawatir, potensi pasarnya ada Oke Jadi kalau Bapak Ibu gak ambil peluang ini Orang lain akan ambil Dan saya bersunggu Saya sudah mulai Jangan dulu Jadi Bapak Ibu kalau ada kesempatan Ambil kesempatan Saya bersyukur Saya diajak sama saya Jangan dulu Dan saya ambil Dan bersyukur Waktu saya disini 14 tahun Ya saya bisa melayani nasabah saya Dan nasabah saya sudah gampang Sudah dikondor Sudah gampang lah Nah itu ya Ambil kesempatan ini Jangan sampai dihalangkan Oke Yang kedua Produk yang sangat dibutuhkan setiap orang Perusahaan asuransi ada beberapa Terlalu ya Tapi Kenapa saya disini Saya bertahan selama 14 tahun Produk itu sangat mendukung Buat saya Memang kalau produk Kalau gak bisa dijual Gak susah ya Tapi kalau disenquist Kalau temen-temen tahu Itu kita gak hanya menjual Tradisional Mungkin disini ada yang punya polis belum Bapak Ibu Coba Ada punya polis belum? Belum Yang ada punya polis? Ibu Polis apa Bu? Superman Oh Ibu gak punya disenquist juga tradisional Tentangkan dulu buat Ibu ya Jadi polis itu Kebanyakan pada uangnya semua disenquist Sedangkan kalau disenquist Kayak tadi Ibu lihat Itu mungkin udah pernah mendapat tangapan Bapak Ibu Udah pernah mendapat tangapan Mungkin Nah nanti mungkin Ibu bisa siarin ya Jadi namanya asuransi itu Kita punya dua jenis disenquist Tradisional dan uniting Jadi kita menjual pada nasabah Bukan karena produknya gue punya ini Lalu gue jual Tapi kita buy it Makanya kualitasnya akan lebih bagus Karena kita menjual produk itu Karena sesuai dengan kebutuhan orang itu Dan kita memiliki semua Dari anak itu masih kecil Pendidikan Ya Bapak Ibu Ya video-nya mungkin udah habis ya Oke Video-nya masih sebentar ya Jadi video-nya masih sebentar aja Itu kita kan gak uji ya Keluar dari percuma sendiri Betul gak? Tapi dengan begitu Saya bisa menolong orang Membantu orang Terima kasih buah Gak pasti ya Pak ya Semua nasabah kita kan rumah kita Jangan kasih buah Tapi kita akan kasih duit Berapa lah abisnya? 10 juta Berapa lah abisnya? 100 juta Uh Lebih dari pada orang kaya ya Pak ya Semuanya dibuahin semua Jadi disini tuh lebih mulia Kalau kata saya Jadi bener-bener menolong itu Ya ini Membantu orang penjelasin kok Ya Jadi melakukan produk Gak usah khawatir Kita punya bener-bener Sesuai tagihan Tradisional ada Dan itu semua Agen-agen disini juga Sebenarnya saya juga belajar dari Selatan sudah lama-lama semua Karena salah satu faktor juga ya Ketika saya mau bergabung Papa saya cuma bilang satu Coba kamu lihat Yang atasnya kamu itu seperti apa? Yang sudah penuh kamu itu seperti apa? Sudah berapa lama? Terus saya ingin Saya cuma katakan Guru saya Ngajar Tiap bulan 12 juta Pada hari 9 pagi Sampai jam 9 malam Dulu saya pengen itu Akhirnya saya Gak jadi Saya mungkin pengerti Keuangan-keuangan yang lain lah Saya pernah coba Yang diimulti Tapi ketika saya disini Guru saya bergabung Buat senia saya kulit Dan saya dulu 15 tahun Dan sampai sekarang itu masih ada Ya Jadi Lihatlah Atas-atasnya Karena itu Propon yang benar Saya di bisnis tel Benar gak? Jangan-jangan Cuma bohong gitu kan Tapi ya Itu salah satu juga Harus mengetimbangkan Oke lanjut ya Perusahaan yang kuat Dan terus bertumbuh Kalau Untuk sektor sendiri Itu berada di tahun 1984 Kita berlahir Awalnya namanya Universal Live Video Kemudian tahun 1992 Kita bergabung dengan New York Life Dan namanya jadi Sew New York Life Mungkin Bapak itu tahu ya Yang lalu Sew New York Life Kemudian dari tahun 2003 Itu pun ada Kita Oh sorry Kita udah sama New York lagi Sehingga kita akusi semua Namanya jadi Sew New York Life Tahun 2003 Tahun 2005 Kita mau akusisi Night Live Itu dari Amerika Kita akusisi 2014 Kita join dengan New York Life Dan itu 24% Sehingga kita Dibilihan namanya Mungkin Car Capitual Activity Ratio Kalau di Bar Eh sorry Kalau di Asuransi Itu namanya RBC RBC itu adalah Rasio kecapaian Tingkat solvabilitas Yang seketahkan Pemerintah adalah 120% Artinya Ketika semua orang itu Tiba-tiba mengklaim Semua mengklaim Itu perusahaan Pastinya harus punya Cadangan modal 20% Di bawah itu Mereka udah PKU Artinya gak boleh usaha lagi Dan saat ini Saya quiz RBC-nya 750% Terima kasih